Misalnya sih aku kalau ke Jakarta itu pasti main ketemu sama teman-teman trans tujuh. Nobu yang akhirnya ketahuan kalau dirinya adalah pria pemeran bersama Giselle di salah satu video Giselle. Ya Nobu pun menyebutkan kalau dirinya punya pacar dan batal menikah karena permasalahan video bersama Giselle. Nobu dengan Giselle hanyalah teman kerja biasa dirinya yang ditaksir Giselle. Namun buntut permasalahan ini nampaknya menjadi panjang bahkan Nobu dengan Giselle kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Meskipun tak ditahan karena Nobu berjanji dirinya juga punya jaminan tak akan kabur dan Giselle juga mempunyai anak balita hingga sudah menjadi tersangka namun tak pernah ditahan. Ya baru selesai wajib lapor, gak ada rencana memang mau makan siang karena si Husnihnya lagi puasa. Ya gak tam? Ya. Jadi nanti kita lanjut. Menurut kru tempat Giselle dengan Nobu bekerja memang pada tahu kalau saat itu Giselle menaruh hati kepada Nobu saat dirinya masih berpacaran dengan Gading dan saat itu belum menikah dengan Gading. Meski terlihat Giselle mengejal Nobu saat keduanya memang bekerja sama di salah satu tipi swasta, banyak yang menyebutkan saat itu Giselle dengan Nobu memang dekat namun tidak pacaran. Bahkan Nobu menjelaskan tak pernah berpacaran dengan Giselle meskipun Giselle mengejarnya. Tak lama dari itu Giselle menikah dengan Gading meskipun menikah dengan Gading namun ternyata benih-benih cinta yang ada di hati Giselle masih ada untuk Nobu hingga keduanya dekat kembali. Ada video tersebut di tengah pernikahan Giselle dengan Gading, nampaknya memang Gading tertahu apa-apa dan keduanya main di belakang Gading. Hanya itu. Banyak yang menyebutkan masalah Gading dengan Giselle cerai karena ternyata memang Giselle tak mencintai Gading. Untuk dari permasalahan ini makin panjang bahkan keduanya diwajibkan lapor akui kalau dirinya belum pernah bertemu Giselle lagi. Sementara dari pihak yang berwajib menyebutkan keduanya memang akan dipertemukan untuk memberikan keterangan dengan waktu bersamaan. Namun hingga saat ini keduanya memang belum pernah dipertemukan lagi. Tinggal bulat balik antara Jakarta dan Jepang karena permasalahan ini nampaknya Nobu belum bisa meninggalkan Indonesia dan belum bisa berkumpul dengan keluarganya di Jepang. Nobu pun menjelaskan dirinya punya pacar karena permasalahan ini nikahnya hampir batal namun ternyata hanya ditunda sampai masalah ini selesai. Sekarang lagi ada di daerah tendean. Daerah tendean itu dulu sering disini kita nyetam ya. Daerah tendean ada kantor aku dulu. Kayaknya Hey Kepalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.